Malam hari ini kita akan membahas mengenai dunia percaloan. Jadi calo, makelar atau lobis, apalah namanya itu. Saya ada Fitro. Selamat malam 17 tahun. Saya mewakili Serikat Umum Pengecam Calo. Karena saya tidak suka dengan calo. Ini ya. Calo telah merenggut salah seorang sahabat terdekat saya pak. Sedih terus sih kakak sama kamu ya. Walaupun wajah kamu, wajah dia tuh ceria ya karena dia mau menikah ya. Dia jadi ceria. Tetapi kalau udah bercerita tuh sedih. Kayak Asmiranda pak. Iya. Kayak Asmiranda. Gusti Randa mungkin lebih tepatnya. Bapak mungkin bisa melihat keceriaan di wajah saya. Tapi Bapak gak lihat kan kabut di hati saya. Ibu kayaknya habis ngadirin pemakaman ya Bu ya. Dia bener rumah intem-intem. Gue kalo ngobrol sama lu ya. Kayak nonton ini tau gak sinetron Korea. Tengah nangis mulu. Bapak saya baru pake hitung-hitung sekali. Ini hitung-hitung terus. Bapak gak pernah protes. Kiro ini meneliti mengenai tabiat-tabiat atau kebiasaan para calo. Para calo. Tapi anda berpihak kepada calo justru ya. Iya saya berpihak pada calo pak. Karena dulu saya juga seorang calo dan juga korban calo. Korban calo tapi kenapa jadi memihak kepada calo. Ya karena saya toko keuntungannya calo pak. Oh. Jadi calo ternyata bermanfaat. Bermanfaat. Bagi kita. Ya kan calo itu misal gini. Diterangkan sekarang atau nanti nih? Nanti aja nanti ya. Oh nanti. Ya oke. Ya oke pak. Terima kasih. Makasih pak. Ya. Sudah memberi saya kesempatan untuk menerangkan nanti. Ya. Karena sekarang memang belum ada. Tenang aja. Saya yakin pengairan kegelapan selalu menemukan cahaya. Ya. Di sebelah kanan saya ada si cantik. Ya. Bukan kamu. Bukan kamu. Bapak diulang. Diulang apa ya pak? Si cantik dari. Fitnah. Eh kenapa fitnah? Kamu manis bukan cantik. Oh. Lingling. Pak cincang. Pak cuman di ILK. Panda aku ramah beruang pak. Untung saya badah pak. Oke. Saya punya puisi untuk para calo. Bacakan puisinya. Kasih tendangan terperbayangan ci. Pakai musik gak? Gak usah. Gak usah. Saya mau kasih puisi. Sebentar. Kenapa? Ini urusan kan bisa diselesaikan dengan baik disini. Gak perlu bawa pak. Polisi lah. Puisi. Eh puisi. Puisi pak. Dia mau baca puisi. Cuman dia sambil tiduran. Jadi ini puisi tidur. Berarti gak? Biar lu rancar nih puisi tidur. Ini calon tong baru adaptasi sama motor nih. Puisi. 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 Puisi gak apa-apa. Jangan pulisi ya. Serem. Hai para calo. Hai. Hai. Gak usah disautin. Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Kita kan para calo pak disapa kita pak. Dia menyapa. Dia menyapa saya. Ini calo. Yang di. Hei. Itu tuh. Sebutan aja. Tapi sebenar pak. Ini benar nih. Si Faang nih ngaco aja nih. Mohon maaf. Anda calo. Anda juga calo. Yes. Gak pernah ketemu kita. Lu calo juga. Gak tapi saya baru lihat nih. Calo hidungnya dalem banget. Orang kalau ngomong. Ngomong yang. Ih ngomongnya dalem banget. Ini sih. Ih hidungnya dalem banget. Terasa kayak sumur gitu pak. Silahkan puisi dulu. Dikasih musik dong. Udah ah gak jadi ah. Udah jengkel saya. Gak boleh gitu. Lanjut aja Ci. Lanjut Ci. Lanjut Ci. Puisi. Saya backup dari belakang Ci. Hai. Terima kasih. Terusin aja dong. Ntar mulutnya bau jengkel nih. Ya tenang-tenang dulu. Terusin aja Ci. Biarin saya dari belakang. Jadi saya dari tadi mau terusin. Situ ngomong terus. Ya ngomong mulu dia. Tenang-tenang dulu. Silahkan. Jangan karat dong. Wahai part. Yang kuatnya. Yang kuatnya Ci. Aku dukung kamu. Cik. Kamu banyak dukungannya. Ci itu puisi. Senen naik gak Ci? Ini gak saya jual. Audah saya gak jadi bacaan. Jangan. Bundung. Lambekan. Cik gak boleh gitu. Ya Bapak tau saya udah emosi datang kesini. Bapak dari tadi potong-potong. Potong-potong. Silahkan Ci. Bacain lagi. Tenang dulu ya. Tenang. Kabar Ci. Ini karena ada maknanya pasti. Ya bagus itu pasti artinya. Hai para calo. Hargamu membuat orang melongo. Oh iya? Tingkahmu kerap membuat uratku tegang. Ah masa. Setegang mendengar survei cah lontong. Oh. Gapain bebas. Jadi Bapak. Eh lu puisi. Itu puisi. Puisi. Tak udah. Itu bukan puisi namanya. Ini namanya apa? Umpatan itu namanya bukan puisi. Itu mau. Loh tapi kan. Tapi kan ada iramanya melongo. Cici. Iya. Calo tegang calontong. Cici. Wah. Puisinya tidak bermakna. Saya bikin ini tiga hari tiga malam loh. Hah? Makanya kalau bikin puisi biar cepet pakai calo. Iya. Lu bikin puisi aja pakai calo. Pemirsa. Ciri-cirinya apa? Untuk calo itu ciri-cirinya nih Pak ya. Jadi kalau anda menemui di tempat keramen atau pelayanan publik ya. Yang biasanya ada. Atau di kereta api atau di terminal. Kalau ada yang orang yang mukanya sederhana Pak. Iya kan? Tahu Pak muka sederhana? Kayak rumah makan Pak ya. Iya yang sininya otak, sininya rendang kemudian ya. Muka sederhana itu Pak ya. Jadi muka yang sederhana itu kelihatan otaknya Pak. Kelihatan ya. Otaknya kelihatan. Parunya kelihatan. Iya kan. Kemudian jantungnya juga kelihatan. Khususnya kelihatan. Khususnya kelihatan. Begitu bayar mahalan. Sederhana harganya mahal menurut gue. Ada apa? Ayam pop dua. Iya ayam pop dua. Enggak adanya ayam dangdut Bu. Mukanya sederhana. Iya betul. Saling menguntungkan sebenarnya Pak. Jadi kan saya untung dia untung seperti itu. Kalau ibu-ibu kan dia ada maksudnya kenapa dia tidak suka kalau. Setelah setelah Pak. Ini jadi bingung. Setelah setelah. Tilut Pak. Tilut Pak. Tilut apa sih? Ini setelah tilut. Enggak anda untung ini untung. Untungnya siapa itu loh? Saya kan jadi bingung. Untungnya siapa nih? Caloknya. Maksudnya tuh calok. Maksudnya untung tuh dapet keuntungan. Dapet keuntungan. Yang jelas dong. Dari jasa yang. Ngomong tuh yang jelas. Sesama calok kalau gak jelas juga bingung kita. Kan tuh caloknya juga sama. Kan saya sudah jelas ngomong. Saya keuntungan saya. Uang yang saya peroleh. Itu lebih banyak. Tadi saya untung dia untung. Saya untung dia untung. Yang mana yang untung. Saya panggil untung dua-duanya noleh. Maksudnya keuntungan. Bukan namanya untung. Kalau ini kan udah ucok ini. Coki ini coki. Itu akbar. Untung saya ingetkan dari depan. Coba kalau gak ini penonton kan bingung. Mana yang untung sebenernya. Gak ada yang namanya untung di sini. Gak ada. Gue mau tanya juga sama lu. Eh gak ada keinginan buat operasi terpal. Enggak kalau operasi plastik udah gak mungkin. Karena gak bisa nempel. Lu harus pakai terpal nih kalau mau. Masih ada operasi sink. Ini kata orang. Ih ada muka tenda. Ini plastik resik pak ini. Tapi saya mau tambahin akbar boleh? Itu rupsi pak. Maaf. Pantesan kemarin ngisi acara. Desi Ratnasari gak mau deket-deket. Mukanya kayak tenda biru pak. Saya bicara soal calo tadi pak. Iya. Kalau kita tolong dibedakan. Antara calo dan penipu. Maaf mas. Kalau tolong dibedakan. Tolong dibersihkan dulu lah. Apanya. Ya muka itu. Sesama gelap. Itu bukan hitam kulitnya pak. Tapi putih tua. Putih tua. Agak memucat. Iya bener. Abu-abu bakso. Ini kalau kamu tuh. Hitam lecek. Oh iya. Hitam muda dia pak. Hitam muda. Hitam muda. Ini yang baru yang saya. Agak aneh nih pak. Apa? Ada warna. Abu-abu bakso. Keren ya. Abu-abu bakso. Daripada saya. Abu-abu bakso. Apaan? Padahal ini. Daripada dia sebut. Saya sebut dia. Jamblang ujung. Ungu dong itu. Yalah. Ungu. Sudah. Sudah. Sesama putih donker. Putih donker. Putih donker. Ya coklat cireng kayaknya nih pak. Saya mau tanya dulu nih. Cukup terwakili gak? Saya terwakili kalau soal ciri-ciri. Tapi saya belum dapat solusi. Karena solusinya masih di satu pihak calonnya aja. Ini begini kalau mencari solusi di sini. Agak sulit. Karena memang di sini tuh tidak. Tapi saya butuh solusi pak. Terus terang pak. Masalahnya apa dah dulu. Sebutkan yang utama. Sebutkan yang utama. Biar gak ketipu lagi gimana pak. Cara aja pak. Biar gak ketipu calon lagi pak. Biar gak ketipu lagi. Biar gak ketipu. Biar yang namanya calon. Iya. Gampang. Nah ini. Gimana gimana pak. Silahkan coba jawabannya. Biar gak ketipu. Biar gak ketipu sama calon. Kamu harus menipu dia dulu. Caranya gimana. Nah. Misalkan dia kamu ditawarin gini. Coba. Ditawarin tiket. 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 Kemana tadi. Ke London pak. Ke London. Iya. Nah. Dikasih tiket. Lihat dulu. Ganti ditipu. Mas. Tunggu sini bentar mas ya. Dompet saya ketinggalan. Saya ke ATM dulu. ATM dulu. Ya. Oh iya bener. Abis itu ngilang. Berarti anda sudah tidak tertipu. Tapi status anda menjadi penipu. Lu gak ngerti. Iya iya bener. Lu pak. Kalau kamu nyari solusi disini gak bisa. Bukan solusi pak. Karena disini tuh. Mengatasi masalah. Tanpa solusi. Jadi. Gak ada solusinya. Harus tanpa solusi. Begitu far. Jadi kalau mau dapet solusi. Saya mesti kemana pak. Ini saya mau datang kayaknya pak. Oh. Bapak mau solusi. Bapak keliru tempat ke TV sebelah pak. Yang bukan ILK. IL1 nya disana. Ya iya iya. Sama juga disana juga gak ada solusi. Gak ada solusi disana. Disana mah ribut mulu. Oh. Bak bak bak. Disana solusi isinya malah solusi doang. Gak ada masalahnya. Iya. Ini juga buat temen-temen yang ada di rumah ya. Kalau bisa jadi jangan sampai kamu pernah ngeras. Coba pakai yang namanya jasa calau ujian. Nah. Dia bilang katanya kalau pakai jasa calau ujiannya dia tuh. Pokoknya semua soal-soal akan dia kerjakan sepenuh hati. Dan harusnya sih hasilnya memuaskan. Jangan pernah pakai calau ujian yang ternyata dia menyimpan rasa sama kamu. Oh. Kalau gak ini yang bakal terjadi. Waktu saya ujian sejarah. Waktu saya ujian sejarah pak. Dia bilang katanya gue isiin sepenuh hati. Ternyata pak nilai saya 0 pak. Kembar jawaban komputer saya gak kebaca sama komputer pak. Kenapa? Dia gak lingkarin pak. Dia bikin lope-lope pak. Karena tapi dia ngerasa itu sesuai janjinya dia. Lope-lope ya iyalah. Dia bilang gue mungkin gak bisa ngelingkarin. Gue cuma bisa bikinnya ngisinya pakai sepenuh hati. Jadi dia bikin lope-lope pak. Hancur. Akhirnya saya bilang kenapa? Soalnya dia bilang setiap kali ada peristiwa sejarah kelam di Indonesia yang dia ingat itu bukan muka pahlawan tapi muka mantan pak. Jadi itu yang bikin nilai saya jadi hancur. Kemudian besokannya saya gak bisa saya pakai calau lagi. Ujian matematika pak. Orang lain ngitung sibuk ngitung dia 10 menit udah keluar ruangan. Dia bilang nilai saya pasti 100. Hancur pak. Ternyata nol lagi. Dia jawab C semua. Kok C? Iya soalnya harusnya kalau lu ujian itu lu jawab semuanya pakai C karena C itu artinya cinta dan cinta gak pernah salah. Wah. Wah. Saya pernah menurvei di bandara itu rombongan. Dia pengen dapet tiket. Dan akhirnya gak cukup merasa bingung. Ada yang nawarin. Ada itu. Bahkan tiketnya seperti anda ini sudah dibeli. Jadi namanya orang lain. Ini yang bahaya. Anda sebagai penumpang pesawat menggunakan boarding pass dengan identitas orang lain. Ini kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan dengan pesawat anda. Tidak ada bisa klaim masuransi. Enak dong pak. Kita masih hidup. Kan sama orang lain yang mati. Yang mati kan cuma namanya tapi orangnya kan anda yang mati. Iya benar. Itu dan itu udah ada undang-undangnya tidak boleh seperti itu terjadi. Dan ini paling sederhana akhirnya saya coba. Saya kan gak mau survei hanya survei. Saya praktekkan sendiri. Ini ya. Bahayanya kita pakai boarding pass dengan nama orang lain. Ini efeknya pada keluarga kita. Ini saya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Surabaya. Saya beli tiket di Calo dengan boarding pass namanya Prapto. Nama saya kan gak lontong. Iya betul. Ini nama Prapto. Tapi lolos bisa masuk naik besar. Turun sampai di Juanda. Anda tahu gak. Gara-gara saya pakai boarding pass orang lain. Anak saya gak ngenalin loh ini saya. Efeknya seperti itu. Pak. Ini gara-gara boarding pass. Hati-hati. Gak mungkin dong Ca. Lu kan intunya doang. Lu beda nama. Lu Prapto. Ini saya tunjukkan ke anakku. Boarding passnya. Hei Pak Prapto. Dia beleng gitu. Ini gara-gara boarding pass. Sampai akhirnya saya gak dijemput anak saya. Dia nungguin. Ca lontong gak ada. Adanya Prapto. Padahal saya itu. Orangnya. Aneh kan ini anak saya. Interupsi pak. Enggak. Enggak yang aneh. Emang lu sekeluarga aneh semua. Jangan dong harusnya ada yang benar. Supaya jalannya bisa mengarah ke jalannya lurus. Kalau anda tahu yang aneh di keluarga saya cuma saya. Anak-anak saya sama istri aja. Ya itu sekeluarga namanya. Pak. Oh. Pak ini pak. Tapi anda jangan takut ya. Bahwa survei saya ini juga menunjukkan. Bagaimana bahwa calo itu sangat bisa diterima di masyarakat. Seperti apa nih. 100 perempuan saya survei. 100-100 nya mengatakan bahwa butuh calo dan menggantungkan hidupnya pada calo. Bagaimana seorang perempuan. Ini yang saya survei ini 100-100 nya istri calo. Silahkan Natulen Kang Maman. Baik selama 6 segmen kita bicara. Tergambar betul apa yang ditulis putut EA dalam buku makelar politik. Bahwa calo itu seperti ular. Ada yang berbisa dan mematikan demokrasi. Ada yang tidak berbisa karena sekedar meraih uang recehan. Calo itu memiliki gradasi sifat dari yang barbar tanpa tedeng aling-aling. Mengaku makelar politik. Ada yang tenang dan tengil. Sikap dan kelakuannya menyebalkan. Ada yang disegani. Ada yang menjijikan. Bahkan ada yang mencari pembenaran. Mereka mengatakan sejarah bangsa ini adalah sejarah para makelar. Makelar ada dimana-mana jadi jangan pernah takut untuk menjadi makelar. Itu yang tergambar dari diskusi hari ini. Sehingga makelar ada dimana-mana mengeruk untungan diatas keresahan, kebutuhan dan derita orang lain di berbagai ranah. Dari calo KTP, calo SIM, calo tanah yang penuh ancaman. Kalau orang tidak mau menjual tanah. Calo tenaga kerja yang memotong upah di luar ukuran kemanusiaan. Calo peradilan kata McDainy yang mengubah KUHP dari kitab undang-undang hukum pidana menjadi kasih uang habis perkara. Sampai yang berkeliaran di rumah megah wakil rakyat yang menciptakan demokrasi prabayar. Bukan bertransaksi ide dan gagasan. Tapi menebar uang dan kelak mengharap kembali dengan tindak koruptif. Karena itu kesimpulannya, selama tidak ada kepastian dan standar yang jelas dalam pelayanan di sektor publik. Selama rimba birokrasi masih berprinsip kalau bisa dibuat sulit kenapa dipermudah. Selama semua bisa dibeli dengan uang. Selama masyarakat kata Fitrop bermental suka terabas lebih memilih jalan pintas daripada jalan pintar. Selama itu calo akan selalu merajalela. Dan jika kita tidak mengikuti saran calontong say no to calo. NKRI bisa merubah menjadi negara republik kumpulan calo yang kita bisa singkat neraka. Serem banget ya.